Intro Itu tadi adalah laga ilustrasi Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu ya guys Di sisi lain, pemain keturunan, Saca Dayton memberi kabar tak mengenakan usai dirinya dicoret dari Timnas Indonesia U-20 di turnamen Tulon Pemain jebolan The Traverse U-21 itu mengumumkan pencoretannya tepat sebelum Indra Syafri merilis daftar 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia U-20 di ajang tersebut Saca, sapaannya, mengabarkan pencoretannya via media sosial Instagram Ia mengunggah alasan yang membuatnya dicoret dan tak bisa tampil di turnamen Tulon Halo Indonesia, sayangnya saya tak bisa didaftarkan untuk turnamen Tulon karena saya terlambat bergabung Oleh karenanya, kami, Indonesia U-20, tidak dapat memenuhi tenggat waktu dan saya tak bisa membuat debut untuk Indonesia Bunyi unggahan Saca Sebagai informasi, Saca sendiri baru bergabung saat squad Timnas Indonesia U-20 menjalani pemusatan latihan di Como, Italia Pemain berusia 18 tahun itu diketahui menjadi pemain yang datang paling akhir dalam pemusatan latihan di markas Como 1907 tersebut Meski dipastikan tak bisa membela Timnas Indonesia U-20 di turnamen Tulon Saca tetap tak mengurungkan niatnya membela Panji Merah Putih di masa yang akan datang Saya berharap bisa mendapat kabar positif setelah turnamen sehingga saya bisa melakukan debut untuk Indonesia di masa depan Lanjut unggahan Saca Di sisi lain, turnamen Tulon telah mengumumkan daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-20 yang akan berlaga di ajang antar pemain muda paling bergengsi tersebut Terima kasih telah menonton!